Intro Halo apa kabar semuanya? Balikin dengan Putra Rizal Kita ngomongin gadget lagi Dan langsung aja di video kali ini Saya ingin ngomongin Tentang 2 TOS yang begitu menarik Bukan cuma karena experience pemakaiannya Tapi juga karena harganya Yang cuma 100 ribuan aja Ya gak salah denger 100 ribuan aja Dan ini dia adalah 2 produk terbaru dari Soundcore Yaitu Soundcore A20i Dan Soundcore R50i Soundcore sendiri Buat yang mungkin belum terbaru Ini adalah bagian dari Anchor Ya mungkin sebagian Lebih familiar Kayak ini di bidang charger Powerbank ya Segala macemnya itu Nah mereka tuh punya namanya Soundcore Yang mana fokus untuk produk audio So ini dia tampilan dari box Keduanya tuh mirip-mirip ya Begitu pula dengan isi kotaknya Jadi masing-masing Selain ada TOS Beserta case Di dalamnya kita juga akan dapat 2 pasang eartips pengganti Dan juga kabel USB-C Kedua perangkat ini Sesuai yang tertulis juga di kotaknya Sudah tersertifikasi IPX5 Untuk tahan air Jadi kalau mau dipakai Misalnya keujanan Atau misalnya basah keringat Pas warga Harusnya gak usah khawatir Selain itu Walaupun ini adalah perangkat Yang harganya 100 ribuan Keduanya ternyata Sudah punya versi Bluetooth Yang baru Yaitu Bluetooth 5.3 Biar harganya murah Tapi fiturnya bagus Itu sedikit garis besar Untuk kedua TOS Dan sekarang saya ingin bahas Satu-satu Dimulai dari yang A20i dulu TOS L1 ini Dia punya bentuk Yang tanpa tangkai Dan dia modela in-ear Fittingnya enak Dan kalau menurut saya Gak gampang copot Serta ada Passive noise cancelling Yang cukup kedap Dari eartipnya By the way Disini saya pakai Eartip yang ukuran M Alias yang default Bawah dari kotak Belum saya ganti Secara looks Kelihatan modern dan simple Warna hitam juga bagus Terus Untuk yang pengen lainnya juga Disini ada Warna putih Dan juga ungu Jadi bisa dipilih Sesuai preferensi Soal garansinya Juga tenang aja Karena produk-produk ini Udah di cover 18 bulan Jadi kalau misalnya Ada kerusakan Tinggal diklaim aja Kemudian untuk baterainya Ini diklaim bisa 9 jam Sekali full charge Dan ditambah ngisi Dari casingnya juga Itu bisa total Sampai 28 jam Sekarang kita ngeliat ke Build quality Dari perangkatnya Untuk sebuah TWS yang harga 100 ribuan Ini menurut saya sih Udah lebih dari Ekspektasi Baik dari casenya Atau unit TWS Itu ya memang Berasa plastik Tapi bukan plastik Yang murahan-murah gitu Ini tuh cukup solid Di kelas harganya Plus yang menarik Dia juga ada Dikasih tali ya Di casingnya Untuk casingnya sendiri Dia cukup simple Dan ringkas Di depan ada Satu lampu indikator Dan di belakang Dia ada port USB-C Untuk ngecas Gak ada tombol Buat pairing ya Di casing ini Jadi kalau kita mungkin Pengen masuk ke mode pairing Itu caranya adalah Dengan tekan dan tahan Di kedua permukaan TWS Seperti ini Sampai ada bunyi beep By the way Ini tuh cuma untuk Pairing kedua Ketiga dan seterusnya Sedangkan kalau Baru beli ya Baru keluar dari kotak Gak usah kayak gitu Karena pasti nyalain Dia udah otomatis Ada di menu pairing Oh ya ngomong-ngomong Soal permukaan TWS Baik yang sisi kiri Maupun sisi kanan Keduanya ini Sudah bisa menerima Perintah Dalam bentuk sentuh Jadi ini Menurut saya Cukup sensitif ya Untuk tap-tapnya Fungsi ini bisa dikustomisasi juga Via aplikasi Soundcore So jangan lupa Di download aplikasinya Disini kita bisa ngatur nih Single tap buat apa Double tap buat apa Dan kalau ditekan Lalu ditahan yang lama Itu juga bisa Ngeaktifin apa Pilihannya menurut saya Cukup banyak Untuk nge-gover yang penting-penting Jadi buat saya Sebenernya udah oke ya Karena mengingat Lagi-lagi harganya 100 ribu Tapi udah ada dukungan aplikasi Palingan satu catatan Yang saya lihat Itu adalah Opsi pengaturan volumenya Yang agak kurang Berasa smooth Jadi misalnya nih Saya lagi dengerin lagu Terus saya naik turunin volume Nanti audionya tuh Akan mati beberapa detik Sebelum dilanjut Dengan volume yang baru Mungkin next time Kalau bisa saran dikit gitu Ketima Suncore adalah Ya bikinlah yang lebih seamless gitu Sehingga bisa Naik turunin volume Tanpa menghentikan audio Yang lagi denger Oh ya by the way Ini cuma berlaku Kalau kita naik turunin Volumenya lewat TOS Sedangkan kalau kita Ngatur volumenya Lewat handphone langsung ya Kita naik turunin Di tombol volume Itu gak ada jeda sama sekali Sedikit lanjut Ke soal aplikasi Kita balik ke aplikasi yang tadi ya Disini Ada juga berbagai pengaturan lainnya Seperti equalizer Dia tersedia 22 pilihan Banyak banget untuk preset ya Untuk disesuaikan Sama musik Atau mungkin preferensi pribadi Ada game mode juga Untuk meminimalkan latency Seperti saat kita bermain game Dan setelah saya tes Ya berfungsi dengan cukup baik Selain itu Disini juga ada yang namanya Fitur find device Yang berguna Untuk mencari TOS Seandainya kita lagi pake Terus dia jatoh Dan nyelip Gak keliatan gitu Kita pengen cari dengan suara Nah ini ada juga Cuma saya gak tau kenapa ya Tapi begitu dipencet Suara notify itu kecil banget Mesti sih gak begini Karena keterangan aja Kalau kita liat di aplikasi Jangan menggunakan earbuds ini Kalau fitur find nya dipake gitu Karena suaranya bakal kencang Dan bisa merusak pendengaran Sedangkan disini Saya pasang di kuping Terus saya Pencet pun Gak kedengeran kan Ini nyala loh Karena ya sekecil itu Dan ini menurut saya Agak cukup disayangkan aja So langsung aja kita bahas Ke kualitas audionya nih Dari yang saya denger untuk Soundcore A20i Ini terdengar Sangat Mengedepankan bass nya Bener-bener kayak Di depan gitu Panci banget Tentu mener dapet Tapi gak sampai yang sembir So ini tuh Cocoknya kayaknya Buat para bass head sih Mestinya sih bakal suka ya Terus untuk mid Dia cenderung agak Ke belakang Sehingga Untuk mungkin yang pengen denger Lirik lebih jelas Bisa diakalin dengan Ganti preset Ke podcast Atau spoken words Supaya bisa terdengar Lebih oke Sedangkan untuk high nya Ini menurut saya sih Cukup aja Karena gak terlalu yang ngecering Tapi masih ada Dikit-dikit Overall ya ini emang Bass banget ya Sangat bass banget Bahkan dengan setting EQ Soundcore signature Tanpa bass up aja Itu bassnya udah kenceng Dan kalau kita nyala Itu bakal lebih kenceng lagi Sehingga kalau menurut saya Ini adalah TWS yang mungkin akan Sangat cocok Bagi mereka yang menikmati Musik-musik seperti EDM Hip-hop R&B Atau kalau nonton film Itu film action Yang banyak Sedar-sedar Dentum mana sekalian Cuman mestinya sih Bakal cocok Satu lagi mungkin Yang pada pengen tanya Gimana dengan kuatas mic-nya Jadi di TWS ini Dia dituliskan Punya dua mic Dengan AI Alorganism ya Kualitasnya Ntar Di belakang aja Sekalian sama yang satunya Biar kita bisa compare Jadi sekarang langsung aja Kita lanjut bahasan Ke yang satunya lagi Yaitu Soundcore R50i Secara umum TWS ini sebenarnya Menawarkan banyak sekali Poin yang mirip Dengan A20i Tapi tetap Ada bedanya Saya bahas yang sama dulu ya Jadi dia ada dua mic Dengan AI Terus ada dukungan Aplikasi Soundcore Dengan 22 preset Sertifikasi IPX5 Untuk tahan air Bluetooth versi 5.3 Varian warna yang mirip-mirip Yaitu hitam Putih Tapi disini ada yang biru Serta yang pasti Garansi produk 18 bulan Nah yang beda Itu adalah Dari bentuk unitnya Bisa dilihat sekarang Serta daya tahan baterai Dan Pastinya suara Jadi Soundcore R50i ini Hadir dengan Case yang mengotak Seperti yang bisa dilihat sekarang Dan untuk unit TWS Dia model in-ear Tapi masih ada Batang Seperti ini Fittingnya Sebenarnya Kalau menurut saya Mirip-mirip Sama yang satunya Tapi saya Sebenarnya Masih ngerasa Sedikit lebih cocok Dengan R50i ini Kayak berasa Lebih mantep aja Kalau di kuping saya Oh iya Untuk kenyamanan Disini juga menurut saya Sama oke Dan isolasi suaranya pun Cukup banget ya Jadi Eartip cell Untuk passive noise cancelling Udah lumayan Baterai diklaim Dia sedikit lebih panjang Kalau kita lihat di kotaknya 10 jam Sekali pakai Dan untuk totalnya Bisa sampai 30 jam Dengan ngecas Via case Dukungan aplikasi Yang tadi Kayak Soundcore Sama pilihan EQ Yang disediakan Juga sama Ada 22 pilihan Begitu pula Dengan game mode So Jadi langsung aja Kita ngomongin Soal kualitas audionya Dari yang R50i Kalau dari segi preferensi Saya sebenarnya Lebih suka dengan R50i Karena emang Saya gak terlalu prefer Ke suara yang ngebass Untuk yang ini Sebenarnya Bassnya kencang Tetap kencang Cuman emang gak sekencang Yang satunya tadi Masih kerasa banget Di kuping Cuman ya Oke lah Masih oke Menurut saya Nah Hal ini tentunya Akan berpengaruh juga Pada bagian yang lain Seperti bagian midnya Yang terdengar Lebih maju Lebih ke depan Sehingga lirik dialog Itu terdengar Dengan lebih jelas Treble-nya juga Lebih berasa ya Sederhananya Kalau sedengarnya saya nih ya Clarity atau detail Suara itu Lebih dapet Di R50i ini So untuk genre musik Yang cocok Menurut saya Dia lebih luas Bisa disebut Kayak all-rounder Begitu pula Dengan pemakaian Saat dipakai nonton Misalnya kita pengen nonton Genre kayak drama Yang banyak dialog Ini akan lebih cocok Kalau menurut saya So sekarang langsung aja Ke bagian yang tadi Udah sempet saya tunda Yaitu soal mic test ya Seperti yang udah dibilangin tadi Secara specs Masing-masing punya Dua mikrofon Dengan AI Sependengaran saya sih ya Saya lebih suka sedikit Dengan mic-nya Si R50i Tapi saya juga tahu Tiap orang pastinya beda So silahkan Mendengar sendiri Dari contoh berikut ini Oke guys Sekarang ini Yang kalian dengar adalah Sample mic Dari Suncode A20i Kondisinya terkontrol Sekarang ya Untuk sekarang dalam ruangan Yang karena gak ada Suara macam-macam ya Masih oke banget Cuma seperti biasa Saya akan simulisikan Dengan suara keramaian Abis ini Nah kita cepat nyalain Suara keramaian Misalnya dipake Ada orang di sekitar kita Saya pake speaker Dengan suara yang Saya pol-polin Kencang banget Iya Apakah suara saya masih Saya dengar jelas Apakah Bagaimana 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 Silahkan Nah sendiri Dan abis ini kita pindah Ke Suncode R50i Dengan TSA Dan sekarang Ini buat sampel Dari Suncode R50i Kondisi sama Dalam ruangan Yang tenang Terkontrol banget Paling Ya kalau saya dengar Langsung di tempat Saya ada noise Dari AC Cuma harusnya Gak masuk Untuk TWS Nah sekarang Sekarang Coba Saya aktifkan Untuk Background noise Orang-orang Misalnya kita lagi Teleponan Di cafe Atau Mungkin Keramaian Suaranya Seperti ini Lebih jelas Silahkan Dikomentari Dan abis ini kita Coba tes juga Untuk Di luar-luar Seoke apa Suaranya Selamat Cek Oke jadi sekarang Ini untuk Perekaman audio Menggunakan Soundcore A20i Di kondisi Outdoor Ini ada Angin sedikit Mungkin bisa Didengar Apakah angin Mengganggu Suara saya Atau Enggak Silahkan Dinilai Sendiri Oke atau Enggak Dan abis ini Kita pindah Ke Soundcore R50i Untuk Tes Audio Dan sekarang Ini dia Untuk Sample Audio Menggunakan Soundcore R50i Masih Outdoor Sejak Hari Ada sedikit Angin Di sekitar Saya Jadi Bisa Langsung Didengar Apakah Mengganggu Suara Atau Enggak Masih Atau Enggak Sendiri Oke Mana Antara Soundcore A20i Sampai R50i Tuliskan Pendapat kalian Di Dalam Komentar Jadi Sebelum Kita Menonton Video Buat Yang Pernasalan Dengan Harga Harganya Dari Tadi Saya Sebutin 100 Ribuan Terus So Untuk Soundcore A20i Ini dia Launching Di Tokopedia Dengan Harga 185 Jangan Lupa Pakai Kalau Untuk Yang R50i Ini Launching Di Shopee Dan Ada Flash Sale Jam 12 WIB Dengan Harga 169.900 Dari Tanggal 6 Sampai 25 April 2023 So Secara Keseturuhan Walaupun Banyak Sekali Kemiripan Antara Kedua TOS Soundcore Ternyata Mereka Memang Punya Poin Pembeda Sendiri Khususnya Dari Segi Kuat Audio Atau Karakteristik Suaranya Untuk Yang A20i Yang Lebih Seimbang Dan Bisa Dikatakan Sebagai Allrounder Menurut Saya Layak Dikasih Ke R50i Jadi Menurut Saya Kedua Tetap Worth To buy Karena Harga TOS Sangat Murah Yaitu 100.000 Tapi Kita Dapat Banyak Sekali Fitur So Buat Yang Tertarik Seperti Biasa Link Saya Taruh Pada Kolom Deskripsi Di Bawah Untuk Sekarang Itu Terima